selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sakit itu ada tiga hal yang Allah cabut satu yang Allah cabut dari sakit itu pertama adalah senyumnya maka seseorang yang sakit akan sulit untuk tersenyum maka saya lihat pada malam hari ini antum semua senyumnya indah sekarang walaupun awal bulan semua sudah baru dibayarin ya cicilan tapi senyumnya merekah mempesona meskipun sendirian tapi tetap bertahan dengan kesendiriannya meskipun dibully setiap hari pun tidak menggentarkan prinsip untuk tetap menjadi seorang yang jumlah visabilillah insyaallah maka senyum-senyum yang ada pada malam hari ini semoga berlipat ganda menjadi senyum yang paling bahagia nanti di surga amin ya Rabbah amin dari senyum-senyuman inilah yang akan menghantarkan seseorang pun kepada kebaikan dengan level yang paling tertinggi ada seseorang yang masuk Islam gara-gara senyummu ada orang yang kemudian berhijrah gara-gara senyummu ada kemudian orang yang berhijab itu gara-gara senyumnya teteh ada seseorang yang kemudian tergerak hatinya belajar Islam gara-gara senyum kita hanya senyum coba berikan senyum yang paling indah senyum aja luar biasa itu yang paling sederhana sedekah yang paling sederhana karena setiap senyum kita adalah ibadah maka berikan senyum yang paling indah di setiap kesempatan yang kita punya tapi kalau lagi sakit senyumnya dicabut brother and sister villa coba lagi diare malesin banget ya senyum-senyum sambil pup gitu gak enak kan ya antung lagi pup senyum-senyum sendiri gak gak ada orang yang lagi sakit itu pasti tersulit untuk tersenyum itu gak ada sulit sakit gigi males buat senyum sakit hati coba senyum dong yang baru diputusin mana senyumnya mudah gitu doang males gitu buat senyum jadi ketika sakit Allah cabut yang pertama senyumnya kemudian yang kedua yang dicabut adalah selera makannya males brother coba tadi diare gak bisa makan ayo seblak ini mau seblak lagi diare seluruh makan seblak dia pilih-pilih makanannya bahkan orang yang lagi sakit hati sekalipun untuk bisa makan itu rada repot ya pilih-pilih makanannya cewali ahwat mungkin ya aku gak lagi napsu makan nih baru diputusin oh gitu tadinya mau ngajak ke ini ke misalkan kita singkat aja ya MCD oh yaudah yang mana apa-apa deh gitu satu senyumnya yang kedua adalah nikmat makannya ini Allah cabut tuh selera makannya Allah cabut jadi gak napsu makan dan yang ketiga adalah dosanya Allah hapuskan dosanya bagi setiap seseorang yang dilandak sakit dan dia sabar dengan penyakitnya tapi luar biasanya Allah akan kembalikan dua hal tapi Allah tidak kembalikan satu hal ketika dia sudah sehat Allah kembalikan senyumnya maka senyumnya kembali indah dan Allah kembalikan selera makannya sehingga dia akan bernapsu dalam makanannya maka dia akan bebas dalam makannya tahu bulat oke cilor cilor tuh apa cireng telur internet internet telur kornet subhanallah terus makan apa lagi coklat seneng tuh makan coklat gak takut jerawatan coba kalau tetes lagi jerawatan males kan makan coklat ya ampun jerawat coba kalau laki-laki ada jerawat seneng karena katanya kalau ada jerawat berarti ada yang suka oh iya ada jerawat tapi mungkin jerawat jerawat nasa banget mama kata cik weh itu rada khawatir gitu Kak satu nikmat senyumnya dikembalikan selera makannya dikembalikan namun yang ketiga dosanya gak dikembalikan itu saking baiknya Allah sama hambanya Allah cabut tadi nikmat sehat nikmat selera makannya dan dosanya tapi tidak dengan kemudian dosanya Allah kembalikan senyumnya Allah kembalikan selera makannya Allah kembalikan maka Allah senantiasa mencintai hamba-hambanya seandainya hambanya terus bersabar dalam setiap apapun yang menimpa dalam dirinya semoga kita semua diberikan kesehatan tidak hanya sehat raganya tapi sehat juga jiwanya karena teteh ada seseorang yang jiwanya sehat raganya sehat dia hadir di masjid pada malam hari ini jiwanya sehat raganya sehat mudah kita untuk hadir kesini brother and sister tapi ada seseorang diantara kita yang jiwanya sehat raganya sakit jiwanya sehat raganya sakit meskipun dia sakit raganya tapi jiwanya sehat dia tetap hadir di masjid ini karena jiwanya hidup jiwanya hidup meskipun raganya sakit baru diputusin lagi sakit pusing luar biasa tapi dia berusaha untuk sampai ke masjid itu ya Allah saya mau sampai ke masjid ya Allah ditanya sama orang tuanya teteh kan lagi sakit kenapa maksain ke masjid enggak ma seandainya ini adalah hari terakhir buat teteh biarkan teteh syahid di masjid insya Allah emang seetik begitu yang raganya sakit dia berusaha untuk kemudian hadir dalam setiap kesempatan amal sholat luar biasanya sholat kita ketika kita tidak bisa berdiri kita bisa memilih untuk duduk ketika kita tidak bisa duduk kita tetap melaksanakan sambil tertidur bukan tertidur maksudnya terlentang bukan kalau tertidur kan ada orang yang bangun eh itu sholat subuh tadi orang ngimpi sholat subuh gak bisa jadi sambil terlentang gak bisa lagi pakai isarat gak bisa lagi sholatin berarti udah gak bisa sholat lagi saking harusnya sholat dalam keadaan seperti apa dilaksanakan maka ketika seseorang ketika jiwanya sehat raganya sakit jiwa akan menuntut raga untuk sempurna maka akan hadir dia dalam setiap kesempatan amasol meskipun sebenarnya sakit yang dirasanya luar biasa tapi dia yakin yang menyembuhkan Allah yang memberi penyakitnya Allah yang mencabut penyakitnya Allah semakin dilipat gandakan amasol ketika raganya sakit tapi jiwanya sehat dia berusaha untuk datang kesini ada seseorang yang jiwanya sakit raganya sehat jiwanya sakit raganya sehat gak akan sampai kesini meskipun dia sehat meskipun dia banyak hartanya meskipun banyak kendaraannya mobil 3 motor 10 emang muka dealer ya mas segana meskipun ada kendaraan ada hartanya mampu raganya untuk sampai ke masjid tapi berhubung jiwanya sakit wallahi dia tidak akan sampai di masjid ini jiwanya sakit raganya sehat belum tentu bisa sampai disini tapi ada seseorang yang luar biasa yang jiwanya sakit raganya sakit insyaallah subhanallah sudah jiwanya sakit raganya sakit gak akan hadir disini berada terombang ambing dalam lautan kebingungan dipenjarakan dunia dijauhkan dari cinta Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun tidak pernah merasakan betapa besarnya cinta Allah kepadanya makapun dia akan menjadi sulit untuk cinta kepada Allah maka berbahagialah di masjid ini yang hadir hanya dua satu sehat jiwanya sehat raganya yang kedua sehat jiwanya sakit raganya maka inilah yang dinamakan nikmat hidayah tidak semua orang bisa merasakan nikmat ini teman-teman milih dari berbagai macam urusan untuk bisa sampai kesini ahwat juga sama di malam ini malam sabtu ini menuju ke long weekend ahwat memilih untuk kemudian berhadir di masjid ini ada yang tadinya mau nonton bioskop nini towo udah hadir ya nini towo ada yang pengen nonton gak jadi yang pengen candlelight dinner gak jadi bahkan untuk memutuskan pacarnya malam hari ini ada yang dimotivasi sama pacarnya untuk kemudian please kamu milih milih aku atau milih kajian sorry aku milih kajian karena aku berharap yang mengisi kajian menjadi milikku repot itu ya subhanallah brother and sister villa temanya pada malam hari ini sebenarnya pro ahwat banget gitu tapi saya kaget ketika ikhwannya banyak entah apakah ikhwan termotivasi untuk dijilbab atau tapi saya berhusnuzon mungkin ikhwannya ingin belajar bagaimana memuliakan seorang wanita maka saya yakin ikhwan yang hadir untuk kajian malam hari ini saya yakin ini ikhwan yang senantiasa ingin memuliakan seorang wanita dan saya berdoa kepada Allah semoga kelak ada seorang wanita yang bisa dimuliakan dan kemudian bersanding menjadi satu pasangan yang bahagia dunia dan akhirat insyaallah seandainya ada jamaah yang SMP bersabar saja ya SMP kejenjang pernikahan terlalu jauh jangan sampai ketika siswi SMP pulang ke rumah langsung bilang ma aku ingin menikah gara-gara kamboni jangan jangan dulu maksudnya untuk laki-laki kalau untuk SMP akhwat ya jangan dulu juga sabar nantilah udah SMA kalau udah mamperan sedikit boleh tema kita pada malam hari ini kita akan bahas latar belakangnya dulu sampai ke isya 18 eh 19 18 untuk temanya adalah jilbab hati dulu belinya dimana mbak yang dijilbab itu hati dulu maka ini pertentangan yang luar biasa bagi seorang ahwat biasanya ketika ahwat dihijab maka kemudian dia bertemu dengan realita dunia yang begitu jahat yang kemudian mengatakan kepada ahwat ini jangan dulu dijilbab deh kalau masih begini begini jangan dulu dihijab deh kalau masih begini begini mendingan gua mah hijabin hati dulu aja deh hijab hati lebih utama daripada hijab luarnya percuma teteh dihijab tapi ahlaknya tidak baik seolah-olah perkataan ini benar kayaknya benar gitu perkataan penting teh jangan sampai teteh menghinakan islam teteh dihijab masih pacaran mending gua jomblo gak dihijab coba teteh dijiljab dihijab tapi jomblo eh dihijab tapi pacaran ada yang tidak dihijab tapi jomblo lebih bagus yang mana bingung bingung kan hati-hati orang liberal pandai menjebak memang yang gak slepel itu harusnya lebih baik mana yang dihijab tidak pacaran dan dihijab tapi pacaran bagus mana enggak nih yang dihijab pacaran sama yang dihijab gak pacaran bagus yang mana yang dihijab gak pacaran itu lebih bagus nah sekarang bandingin yang gak dihijab gak dihijab pacaran sama gak dihijab gak pacaran bagus yang mana gak dihijab pacaran ya levelnya begitu lah ya bener gak ini harus slepel apple to apple jangan sampai teteh bilang lebih baik mana akhwat yang berhijab atau ihwan yang berhijab gak slepel harus slepel bagus mana ahwat yang berhijab gak pacaran atau ahwat yang berhijab tapi pacaran bagus yang mana eh mana sih bagus mana ahwat yang berhijab pacaran atau ahwat yang berhijab tapi gak pacaran ahwat yang berhijab tapi tidak pacaran itu yang terbaiknya sekarang ada lagi ikhwan eh ahwat yang gak berhijab dengan ahwat yang ahwat yang tidak berhijab pacaran ahwat yang tidak berhijab pacaran dan ahwat yang tidak berhijab tidak pacaran ahwat yang berhijab ahwat yang tidak berhijab pacaran yang satu ditutup dengan kemaksan yang satu ditutup dengan kemaksan satu sudah tidak dihijab pacaran lagi double itu dosanya ya bener ada yang ada mending ini dari sini nih tidak dihijab tidak pacaran ini rada kagok ini langsung diajak berhijab tapi yang lebih perfectnya adalah wanita yang berhijab dan dia tidak pacaran dia berhijab dan dia tidak berpacaran tapi kemudian ada yang nyinyir lebih baik hijab itu hijab hati apakah itu yang terbaik kemudian kata bahkan dia pakai landasan dalil lagi kata Rasulullah kan dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau daging itu rusak rusak semuanya kalau itu baik baik semuanya ketahuilah itu adalah hati maka aku lebih baik menjilbab hati dulu pertanyaannya bagaimana cara menjilbab hati bisa brother dijilbab hati kita dikeluarin dulu hatinya beli hijabnya dimasukkan kembali gak bisa maka kepada siapa hati ini harus terpaut kepada siapa hati ini harus terikat kepada siapa hati ini harus tersambungkan dengan senantiasa hanya kepada Allah maka Allah yang akan menjaga hati kita kita pun berusaha untuk menjaga hati kita tapi Allah yang akan menjaga hati kita ini karena hati ini sifatnya mukul libal kuluk berbulat balik hati kita ini berada hati ini sifatnya berbulat balik terlalu condongnya ada gitu kecondongannya fa'alham masya Allah ada kucing muliakan saja kucingnya tidak apa-apa kucing itu makhluk yang mulia lebih bersih kucing daripada manusia serius kucing itu lebih bersih dari kucing daripada manusia kucing itu paling rajin mandi dia lagi ngejilat antum pernah lagi diem kayak gini jilat enggak kucing bersih insya Allah ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing dia sudah jaga hijab rajin sholat rajin puasa ketika bulan puasa hebat dia rajin puasa ketika bulan puasa tapi kemudian dia ngeremin satu kucing yang kucingnya ini kemudian tidak dibiarkan untuk lepas mencari makanan makanan apa makanan sendiri kemudian sampai matinya kucing itu tidak dibiarkan untuk mencari makanannya sendiri sampai kemudian kata Rasul salam neraka tempatnya karena karena dia membiarkan kucing tidak keluar dari kandangnya untuk mencari makanannya sendiri begitu jadi boleh miara kucing boleh kalau mau dikandangin tolong kandangnya yang kucingan gitu yang hewani gitu yang ada unsur apa prikehewanan gitu jadi rada besar dan sekali-kali dikeluarkan biarkan untuk keluar di halaman gak apa-apa kalau kucing rumahan ketika dia keluar rumah pasti dia bakal balik lagi beda kalau teteh dapat kucing jalanan dibawa ke rumah wah emang itu preman habis dia emang ngacak-ngacak gitu apalagi dapatnya dari pasar wah insyaallah sudah pasti ikan pun bakal dicuri itu sama dia jangankan ikan hati pemiliknya saja bisa dicuri sampai mana tadi kita berada satu tadi wanita bisa kean seandainya wanita itu bukan kucing tadi gara-gara kucing ya aku jadi rupa insyaallah 18 18 ini 19 18 sudah hampir habis 2 menit lagi ya oke jadi intronya tadi ketika seorang wanita berminta untuk diminta atau diomongin tentang berhijab tentang hatinya hatinya dulu yang dihijab wallahi yang pertama kali untuk kita hindari adalah bisikan-bisikan dari jin dan manusia yang tidak suka ketika teteh dihijab yang kemudian teteh jadi mikir-mikir benar sih daripada saya ngejaik jelekin islam lebih baik saya benerin hati dulu aja biar pol dihijabnya wallahi sebenarnya wanita yang berbicara seperti itu tidak pernah bisa sampai dijilbab gak akan benar dijilbabnya dan teteh hari ini dijilbab ketahui lah ini bukan karena saya suci bukan karena saya soalin tapi kami sedang belajar untuk menuju tah nanti kita selesai isa kita buka ayatnya apa perintahnya dan kita akan introin dulu dengan sejarah bagaimana islam memuliakan seorang wanita dan baga historinya seseorang itu dijilbab insyaallah setelah komis rublik berikut ini dan setelah salat isa bersama insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang jilbab hati belinya dimana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita lanjutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu dulu jamannya pas sebelum islam justru greek atau yunani pun mengalami masa-masa penghinaan kaum wanita yang luar biasa jadi di kelas duakan bahkan disarakan dengan budak gitu bahkan bisa dijual wanita itu kemudian bangsa yahudi pun demikian menjadi kelas nomor dua wanita itu di bangsanya itu dan bahkan dihinakannya luar biasa bahkan di mohon maaf di India bagi beberapa penganut agama itu ada budaya yang namanya sati itu adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan budayanya itu adalah membakar diri sendiri karena sudah tidak berharga lagi Romawi pun demikian bagaimana bangsa Romawi dulu wanita itu begitu dihinakan tapi di islam ini luar biasa ketika di islam justru wanita itu dimuliakan memuliakan wanita memuliakan manusia islam ini luar biasa brother cuman diserangi ini emang masya Allah kita bakal diserangi sama sekuler sama sekulerisme liberalisme pluralisme belum dengan kaum-kaum feminisme bukan rok kami yang salah tapi mata laki-laki yang jelalatan makanya rok ini dipegang gak mau maunya apa sih salahnya apa tolong bantu bantu kaum laki-laki untuk mengurangi dosanya justru kemuliaan wanita ini masya Allah luar biasa saya saksikan islam dulu saya kuliah di FICUM Fakultas Ilmu Communication FI biasa artinya unpat nampak jejaran university unpat gitu ya cuman biar keren di jet in anger jet in anger maksudnya jet in anger jet in anger jet yang sedang marah jet in anger jaman-jaman jatos masih baru itu yang misalkan kita naik lift itu kaget ha 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 karena baru kan ada lift disana waktu dulu jamannya FICUM memang pad berpumpunya kaum-kaum juga yang luar biasa head on banget gitu hedonis banget masya Allah antum kalau mohon maaf itu terhina juga itu kalau kita punya duit pas-pasan disana style is number one lifestyle yang kayak boni yang cuman cupu dulu kan pakai kemeja kemana-mana hanya pegawai MCD gitu wah itu emang luar biasa penghinaannya dan disana kaum feminisme cantik-cantik memang dan sedikit dulu sedikit wanita FICUM itu yang sudah berhijab sedikit kalau sekarang sih banyak yang sudah dihijab insya Allah udah banyak gitu dengan segala macam model lah gitu kalau dulu kampus-kampus itu sedikit bahkan kalau teman-teman ke kampus-kampus yang lain itu lebih seksi lagi kalau FICUM masih seneng pakai celana jeans rata-rata tapi kalau misalkan teman-teman masuk ke administrasi yang kayak di daerah Soekarno-Hatta ada satu kampus dekat Batu Nunggal saya tidak sebut namanya dan itu kampus seksi sekali memang yang kalau saya nongkrong di kantin gak bisa fokus sama basonya itu saya ini gimana ini dan kaum feminisme senantiasa menyalahkan bahwa laki-laki yang salahnya jadi tingkat tingginya pemerkosaan itu laki-laki yang salahnya laki-laki terus tingkat pelecehan seksual itu yang salahnya laki-laki semua laki-laki yang salahnya 259.150 kasus kekerasan terhadap wanita yang pernah kita bahas itu terjadikan terhadap wanita 57 persennya memang KDRT kekerasan dalam rumah tangga 27 persennya KDP kekerasan dalam pacaran data dari Komnas Perempuan tahun 2016 pun menunjukkan 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia tahun 2012 didata dari 4.276 siswa SMP SMA di 17 kota provinsi ditunjukkan data 62,7 persen sudah tidak perawan lagi 2012 ini yang salahnya laki-laki juga wanita dimuliakan oleh Islam tapi dia tidak mau dimuliakan oleh Islam padahal wanita sudah dimuliakan oleh Islam disempurnakan lewat Islam Islam mengatur wanita luar biasa Masya Allah turun satu ayat itu ketika seorang wanita dulu belum zaman yang namanya toilet umum belum zaman toilet umum yang toilet ini kencing bayar 2 ribu sekarang kencing bayar 2 ribu BAB bayar 5 ribu antum BAB keluar ditaginya 7 ribu kok 7 ribu pasti sama pipisnya kan 7 ribu kenanya brother kalau zaman dulu belum ada jadi kalau akwat mau ke toilet mau pup itu larinya ke kebun korma teh dulu mekel pacul sih emang gitu lari ke kebun korma dan setika melewat itu senantiasa digodain sama laki-laki gitu digodain sama laki-laki kiu ada itu zaman Arab itu ada zaman jahiliya itu ada mana tuh neng gitu neng kutat gitu kual ke nah ada itu insyaallah subhanallah nah karena sering digodain karena sering digodain akhirnya turunlah Quran surat al-ahzab ayat 59 nah ini kita baca dan surat al-ahzab ayat ke 59 nanti silahkan di note dicatat saja dibahasnya tentu bisa menggalinya di belakang silahkan setelah dari ini harapan saya itu dicatat dan dimengerti harapan lagi berikutnya bahkan bisa dipelajari untuk berikutnya jadi pegangan landasan kenapa saya berhijab ini loh alasannya jadi alasan penguat hijab itu dalilnya Quran ada ada pegangan buat teteh kenapa saya berhijab ini alasan saya berhijab nanti kalau reason yang lainnya yang mendukung mensupport itu sebagai daya dorongnya saja tapi landasannya ini karena tetap prinsip kita hukum yang berlaku bersyariat di dalam diri kita itu hukum Islam aturannya adalah Al-Quran dan Sunnah yang memang kita pilihkan itu harus ada dasarnya kenapa antum hijrah kenapa antum sholat kenapa antum begini memang ada dasarnya itu yang memang itu yang jadi pegangan buat kita kenapa harus sholat karena perintah dari siapa dari Allah apa ayatnya keluar nanti ayatnya kenapa antum sabar ketika diuji kenapa gak mau marah gak boleh kata siapa kata Allah langsung jadinya ada darinya Quran bukan karena memang kita pengen aja kenapa sholat lagi pengen emang banyak yang sholat jadi ikutan aja kan gak enak kalau yang lain sholat aku enggak kenapa jomblo tepayu kan kurang berkelas gitu kenapa jomblo karena gak boleh sama Allah ini lebih high quality kenapa jomblo itu dia saya juga bingung sedih banget lihat Quran surat Al-Ahzab ayat 59 wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min orang-orang yang beriman itu perintahnya menjadi wajib berarti orang yang beriman hendaklah mereka mengulurkan jilbab itu seluruh tubuh mereka seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali satu yang kedua agar mereka tidak diganggu nah ada dua satu mereka mudah dikenali identiti yang pertama identitinya yang membedakan wanita waktu itu jahiliah dengan wanita muslimah adalah satu turunnya ayat ini kemudian baru akhirnya dihijab pada saat itu salah satunya juga ada dari hadis riwayat Abu Daud ketika Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW dengan pakaian yang sedikit tipis kemudian Rasulullah SAW mengemalingkan wajahnya dipalingkan wajahnya menghindar jangan ditambahin kayak telenovela tidak biasa saja dipalingkan wajahnya kemudian dikatakan kepadanya seandainya seorang wanita sudah sampai ke batas hate sudah hate hate itu teman-teman tahu kan ya sudah tidak harus dibahas ya M menstruasi the slim fit you know ini harus detail sama laki-laki yang belum pernah beli softek eh mau tersebut mereknya yang belum pernah beli pembalut ketika sudah sampai hate atau means maka berikutnya berlaku untuk dia menutup aurat sampai mana batasannya seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini lapak tangan dan muka maka kita mulai latihan akhwat pakai kaos kaki pakai kaos kaki silahkan mau pakai kaos kaki bola seserah perepet kadi kayak kaos kaki latihan kaos kakinya ada yang biasa kaos kakinya ada yang lucu-lucu sekarang mah ya ada yang gambar hello kitty dora ya geluh juga sih yang biasa aja sih yang ada yang apa yang jempolnya terpisah dengan jari-jari yang lainnya juga ya yang itu kalau istri saya pakai itu masya Allah mam ayo mam berangkat bentar pap ini nggak lihat lagi pakai kaos kaki hiji-hiji diaguskan lama itu benar-benar maaf ya kaki saya keangkat subhanallah maaf jadi diangkat kakinya itu dimasukin satu-satu karena bagian jempolnya ada juga yang bagian jempolnya doang yang terpisah ini lebih praktis kayaknya ya yang jempolnya terpisah jadi teteh pakai sendal cepit itu bisa sendal cepit itu masih enak gitu dipakainya itu yang jempolnya terpisah maka ini sesuai soalnya tutup seluruh tubuh kecuali tangan dan muka seandainya ada akhwat diantara kita yang sudah mulai belajar memakai cadar that's a good appointment itu bagus sudah bagus tapi tidak harus dipaksakan bagus sudah mau latihan memakai cadar saya sedih salah satu universiti di Indonesia tidak memperkenankan untuk menggunakan cadar padahal ada universiti yang swasta ada akhwat yang pakai cadar tidak apa-apa ini kok universiti islam tapi tidak mengenankan pakai cadar alasannya itu reasonnya tidak asik jadi tolong akhwat yang sudah menggunakan cadar itu masya Allah dan memang ketika kita melihat akhwat yang pakai cadar deg-degannya luar biasa beda berada getarannya mungkin bagi antum yang jomblo itu getarannya lebih hebat dia dia jodohku padahal jodohnya laki jadi yang pertama sudah terbaik ketika akhwat sudah memakai untuk hijab alhamdulillah latihan ini satu landasan yang pertama kita pakai al-ahzab 59 ini dalil yang pertama untuk turun pertama kali tentang menutup aurat satu menutup auratnya batasannya sampai mana Quran surat An-Nur ayat 31 nah ini baru nih siapa yang boleh lihat sampai mana kalau tetes pakai jilbabnya apa himarnya kerudung ada himar kerudung ada jilbab kalau jilbab pakaian yang menutup ke ke badan gitu jadi kalau tetes jilbab itu nanti himar itu himar itu menutup ke sebagian dadanya nanti ditutup di dadanya jadi panjang dadanya ada pertanyaan kenapa Kang saya sudah berhijab tapi saya masih digoda karena tete masih seksi kenapa masih seksi kerudungnya masih dililit kemudian masih Quran surat Al-Ahzab ayat 33 ini dinot dulu aja tadi berarti kurannya keluar 3 ya Al-Ahzab 59 itu perintah pertama kali tentang hijab kemudian Al-Ahzab 33 itu perintah tentang hati-hati dalam berhias kemudian dan surat An-Nur ayat 31 panjangnya dan juga siapa saja yang boleh melihatnya dan apa aja yang harus dilakukan oleh Ahwat Insya Allah kita akan kupas sedikit-sedikit saja biar asik dulu jadi yang pertama menutup aurat bagi seorang wanita wajib jangankan wanita laki-laki-laki juga ada maka ketika seseorang berhijrah baik laki-laki maupun perempuan aurat yang pertama ditutup laki-laki pertama kali yang ditutupnya adalah mulai dia tidak mau pakai celana pendek gak mau pakai celana pendek seksi terlihat lututnya gak boleh itu aurat maka celananya mulai sontok berada dan tidak ketat terlalu ketat gitu udah sontok ketat udah gitu semuanya serba rapat kan itu gak enak berada siksa sendiri nanti ada sesuatu yang harus terbangunkan antung sendiri yang repot itu gak enak kayaknya dulu waktu saya jaman sekolah pakai celana itu apa cut brai sini cut sininya brai nah ketika sekolah disuruh berdiri sama gurunya untuk nulis di papan tulis anak gak bisa berdiri dulu karena gak enak ini posisi jadi wah ini you know lah something trouble jadi kalau mau berdiri aduh gimana ini salah sendiri kita yang cari masalah sebenarnya jadi satu ketika ikhwan sudah berhijab eh sorry berhijab berhijrah maka dia akan berubah pertama menutup auratnya tuh sampai lutut tadi dari pusar sampai ke lutut maka kalau kita sholat hati-hati yang ini belakangnya kalau anak seringnya pakai baju dalam lagi supaya ditutup kesininya kalau bajunya keangkat tetap ada lapis dalamnya kalau suka pakai boxer pakai boxer itu better lah pakai boxer apa maksudnya celana boxer yang kecil gitu kan ada itu kan yang di jalan 10.300 tapi gampang soek memang itu terhadap tarik prewek nah soek bahaya ini memang ini yang agak bagus sedikit yang agak karet lebih enak jadi dapatnya nyaman mulai tutup dari ini sampai ke lutut nah mulai dijaga kalau ahwat mulai berubah hijab akhirnya maka kelihatan banget seorang ahwat yang berhijab langsung kelihatan dari mana kelihatannya hijabnya mungkin masih hijabnya inget ala-ala pejabat yang jambulnya disediakan sedikit ada yang penuh kunta itu hati-hati wah kesininya panjang wuss wah biasa wah wah biasa ada yang mulai ekspresi dia untuk kemudian dililit-lilit kiri kanan ini tutorialnya beli bot kesini yang kesini kesini kan kesini kan simple sebenarnya satu tidak terlalu mencolok warnanya tidak terlalu banyak motifnya tidak mengganggu pandangan orang hijab itu untuk menutupi bahkan untuk kemudian melindungi aurat bukan menjadi daya tarik dari orang lain untuk melihat kita maka as simple as like that cuman sebenarnya jangan terlalu banyak warna yang suka hitam silahkan hitam yang suka hijau hijau polos gitu aja seder jangan sampai yang terlalu warnanya terlalu ngejeringnya apalagi motifnya bahkan ada yang sampai motif tangkorak sini ah ini hijab metal ah abdi budak hardcore semua no ya gak apa-apa sih untuk awal latihan hijab gak apa-apa sister gak apa-apa tapi ingat hijrah itu kan berproses berprogres ada step-step berikutnya yang harus kita jalani ketika teteh sudah sampai ke sini yuk sampai kapan lagi kita mau sampai di step ini ayo naikin lagi stepnya kemana stepnya mulai latihan kita pakai hijab yang Quran surat an-nur ayat ke 31 mulai rada panjang hijabnya menutupi dadanya yang enakin kalau digeber-geber itu teteh memang satu lagi syarat hijab itu yang pertama syarat hijab itu yang pertama simple yang kedua simple atau sederhana yang kedua tidak ketat gitu coba jilbab tapi ketat kan niksa sendiri pakaiannya longgar enak rada longgar rada longgar jadi teteh lebih bebas silahkan mau pakai rok kalau bisa kalau sudah pakai rok tolong pakai daleman lagi kadang ada siswi SMA pakai rok udah panjang roknya bagus hijabnya lumayan begitu naik motor saya repet anak kaget itu kan begitu dia duduk kan ini keangkat ini brother sampai kakinya kelihat kebayang laki-laki gak liat wajah liat kakinya aja udah deg-degan itu brother baru liat kaki kayaknya saya lagi nongkrong sama temen saya terus saya bilang bro kalau lu liat cewek lu liat apa dulu yang pertamanya dia ada yang bilang liat wajahnya ada yang liat bodinya jadi dulu zaman kuliah terus kata boni kalau boni seneng liat kakinya dulu kakinya dulu kalau kakinya gak perpecahan suku rorombehen in the name of Sundanis ketika rorombehen atau break broken leg broken foot tau liatnya itu kalau itunya kakinya bagus bagus semuanya dia dulu aku kalau laki-laki ngeliat kakinya udah beredat makanya kenapa ada sebagian berpendapat bahwa suara wanita saja dia sudah aurat sebenarnya halo assalamualaikum wah deg-degan kita tuh wah luar biasa itu teh makanya saya paling serem kalau nerima telepon wanita itu aa assalamualaikum aa waalaikumsalam teh teh sama istri teh siapa pap baturan deg-degan kalau ahwat udah chat aja chat juga udah luar biasa nah ini yang namanya ada yang namanya perzinahan visual yaitu tadi dari aurat yang terlihat kaki yang terlihat betis yang terlihat bahkan ketika wajah tete kadang kita lirikan tete ini bahaya memang laki-laki kalau udah dilihat sama wanita dengan lirikan itu siapapun akan terjatuh dari motor juga digubrak tatapannya itu brother coba kalau dilihatnya biasa sih biasa tapi kalau ngelihatnya udah nah ini yang bikin silaka yang kita bikin masyaallah iya si yana jodoh orang teh maka tatapan kita yang di kurang surat anmur yang pertama menjaga pandangan dan kemaluan mulai sering menundukan kepala kalau kang boni terlalu sering melihat tete lama-lama kang boni jadi mencari siapa yang bagus ini mana coba gitu kalau terus-terusan maka kesini enak pemandangan kesini rumok deh insyaallah enggak sabar-sabar ada kisah dulu sahabat istrinya cantik luar biasa dijaga hijabnya istrinya cantik luar biasa suaminya pas-pasan suatu saat suaminya melihat istrinya yang sedang cantik itu mengibaskan kerudungnya di pagi harinya menyiapkan makanan bagi suami sambil mengatakan papa mau makan dulu mau mamah dulu kemudian kata suaminya ma alangkah beruntungnya aku memilikimu engkau begitu cantik aku lihat dan aku bersyukur mendapatkan lalu istrinya tersenyum dan mendatangi suaminya dengan perlahan dia mengambil tangannya kemudian dikatakan kepadanya insyaallah kita akan bersama di surga istri soleha lihat setiap katanya menenangkan batin dari suami maka kemudian dikatakan kenapa kita bersama-sama di surga mak? karena papa bersyukur mendapatkan aku dan aku bersabar mendapatkanmu ini luar biasa candanya suami istri saja ya asik gitu bro ini kisah jatah klik lagi katakanlah kepada wanita yang beriman beriman ingat beriman yang gak beriman berarti tidak hai yang dihai kannya yang wanita yang beriman kalau wanita yang tidak beriman perintah bagi kita melindungi laki-laki itu harus menjadi pelindung bagi wanita pelindung kebayang gak yang bukan beriman aja kita lindungi ada wanita yang gak dihijab jatuh pasti kita bantu emangnya pas labu tong-tong-tong tuh dihijab tak bisa lindungi apalagi yang sudah dihijab maka tadi di kurang surat al-azhab 59 yang pertama biar mudah dikenali identity yang kedua adalah safety sebagai kemudian pelindung bagi dirinya dan bahkan bisa dilindungi oleh kita bayangkan seorang wanita ketika dihinakan hijabnya siapa yang pertama kali bakal marah kami umat islam yang bakal marah seandainya ada aturan yang kemudian melarang teteh berhijab siapa yang akan marah kami orang yang beriman akan marah seandainya ada yang melecehkan teteh pulang dari pengajian ditarik jilbak teteh jangankan saya semua jamaah yang ada disini siap itu mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan teteh walaupun kita ibaratnya menjaga jodoh orang lain tidak apa salah buat kita gak masalah goreng tungtung nawah tapi gitu prinsip bagi seorang yang beriman kami akan selalu melindungi dan wanita itu aset berharga bagi diri kami karena kami tahu kelak akan lahir dari tubuh teteh anak yang soleh dan soleha kelak akan lahir dari teteh seorang hafizah seorang mujahid mujahid kelak lahir dari rahim teteh seorang anak yang membawa kebahagiaan membawakan kebahagiaan bagi keluarga bukan hanya bagi keluarga tapi dia akan membawa kejayaan bagi agamanya insyaallah dari rahim-rahim orang yang beriman kami tidak memiliki rahim kami laki-laki maka tugas kami menjaga wanita dengan semampu kami jangankan yang tidak berjilbab yang berhijab yang apa? yang berhijab jangankan yang berhijab yang tidak berjilbab saja kami jaga kami lindungi apalagi teteh yang berhijab kami menganggap teteh sebagai saudara-saudari kami jercinta kalaupun kami tidak bisa mencintai teteh untuk kemudian membangun rumah tangga setidaknya kami mencintai teteh sebagai keluarga besar umat islam kami akan menjaga teteh untuk memastikan teteh tetap istiqamah di jalan Allah semampu kami insyaallah kalaupun teteh jadian dengan tetangga kami apa daya? semampu kami agar tidak mudah diganggu lihat wanita yang tidak dihijab sosial eksperimen yang dilakukan di youtube di youtube sosial eksperimen yang dilakukan di youtube seorang wanita tidak berhijab jalan dengan pakaian yang seksi dan ketika dia pakai pakaian yang seksi itu kemudian diketrekin sama banyak laki-laki bahkan ada yang kemudian mengajaknya secara frontal untuk melakukan hubungan seksual tapi ketika akhwat itu kemudian dihijab melewat tidak ada yang berani lihat berada akan semuanya segan kalau melihat teteh adem melihat teteh dihijab adem tapi kalau melihat teteh dibuka kerudung teteh kibaskan rambutnya diikat ke pinggir pakai parfum luar biasa saya ember pakai parfumnya kemudian pakai hak yang begitu tinggi roknya rok mini ketat kami pun yang melihatnya deg-degan luar biasa khawatir teteh dijalikek kemudian soek salanana rekumah nusmah pakai rok mini soek salanana rekumah coba subhanal tapi kalau teteh berhijab beda so pakai rok mini cicing diangkot yang pakai hijab beda diangkot cicing kalau pakai rok mini manena hitut langsung keambu hitut langsung dah soan apa tapi kalau pakai hijab makan ketika kita minimal aliran keluarnya jauh udaranya jauh untuk keluar kecuali akhwatnya mengibas-imbaskan nah ini yang bahaya insyaallah hendaklah mereka menahan pandangan mereka akhwat tahan pandangannya karena fitranya wanita itu seneng dipuji seneng dipuji banget senengnya laki-laki kalau misalkan dipuji bro kaseh penteh gelah ya tada tahun sih mananya gitu tapi kalau seorang wanita iuh ti cantik itu udah biasa bagi mereka dan mereka seneng digituin iuh pantes banget kerudungnya iuh gak tembam iuh lucu iuh lucu itu biasa akhwat kalau laki-laki kan iiii hitamnya pas banget hinyai-hinyai gimana gitu gelah man eh kalau akhwat senengnya dipuji maka ketika akhwat seneng dipuji hati-hati kalau bisa teteh instagramnya instagramnya dikunci jangan perlihatkan kepada laki-laki unfollow semua laki-laki disana dan mulai clear clear up semua hanya kaum wanita yang ada disana berat teh ada laki-laki yang ada disana kenapa takut khawatir teteh melakukan kesalahan upload foto selfie yang berujung kepada kenikmatan birahi dari visualnya seorang laki-laki oh masya Allah iya iya wah iya iya mampang iya cik ningalino lain lepot kitanya repot saya alhamdulillah istri memang lakir lagi istri juga alhamdulillah ya saring mengingatkan lah kita ya sama sama kita alhamdulillah kemudian istri belajar untuk menghapus semua laki-laki yang ada di instagramnya dan menyisakan satu laki-laki disana adalah diriku dan aku pun begitu dan itu kesadaran masing-masing yang so sweetnya itu ketika kita ketemu di kamar eh papa kenapa kok di unfollow semuanya aku unfollow semua wanita kecuali kamu ah aku juga sama aku unfollow semua laki-laki kecuali kamu eh masya Allah dan seterusnya gak usah diseritakan gitu kenikmatan jadi coba latihan kita jaga pandangan itu kita ada upayanya upayanya apa tadi unfollow karena lihat bukan kata kaum feminisme salahnya laki-laki siap suruh siapa laki-laki jelalatan enggak sister villa siapapun kaum feminisme kalian dimanapun kalian berada laki-laki memang begitu tapi jaga ingat tidak ada laki-laki yang mampu menjaga pandangannya kecuali laki-laki orang yang beriman maka saya jamin laki-laki yang beriman dia tidak akan tergoda dengan rok minimu dengan apapun yang kau kenakan tapi khawatir kami justru kepadamu bukan kepada laki-laki yang ada disana aku khawatir kepadamu kaum feminisme ketika engkau menggunakan rok mini engkau akan mendapatkan perlakuan dari orang yang tidak beriman kami orang yang beriman peduli kepadamu saking peduli kami kepadamu kami menyarankan engkau dihijab dengan baik karena KTP-mu Islam jangan dibuka lagi hijabnya sayang siservillah engkau sebegitu cantik dan mulia dan Allah sudah memuliakan maka muliakanlah dirimu jangan sampai ada orang yang mau menghinakan dan yakin ini wanita yang disini kami bukan wanita yang baik sorry bukan kami mereka mereka mungkin bukan wanita yang baik tapi mereka sedang belajar taat dengan hijabnya tidak ada istilah untuk menghijab hati yang ada untuk menjaga hati dan cara menjaga hati adalah menjalankan perintah Allah itu yang pertama wa'ati Allah wa'ati Rasul taati Allah dan Rasulnya maka yang dapatkan kepada seorang wanita perintah yang pertama adalah hijab menutupi auratnya insyaAllah akhwat jangan khawatir ketika engkau mempertahankan hijab tidak ada yang rugi dan tidak pernah dirugikan ketika engkau dihijab jangan khawatir kemudian akhirnya akhwat mengatakan aduh kan saya belum siap pakai hijab kenapa? soalnya hijab sekarang mahal-mahal fashion itu calm aja Allah sudah titipkan dengan rizkinya gak mungkin kalau seseorang diperintahkan untuk berhijab pasti dikasih dengan rizkinya insyaAllah pasti kaum laki-laki seandainya engkau belum menikah siapkanlah dirimu sebaik-baiknya untuk menyiapkan ekonomi terbaik bagi keluarga kita ke depannya karena hijab itu mahal memang ya serius dandan-dandan syari itu mahal brother kalau kita kan murah kita kita santai belanja di pinggir jalan yang 50 ribu dua juga dapat kita kalau akhwat belum tentu harus kasih yang terbaik pelakor itu nih kasus pelakor penyebabnya dua satu wanita tidak mampu tampil maksimal kepada suami memberikan yang maksimal kepada suami yang kedua suami tidak mampu maksimal kepada istri maka faktornya pelakor salah satunya adalah istri tidak tampil maksimal kepada suami dandan tidak terbaik ucapan tidak terbaik penglihatannya tidak terbaik cik bahaya jangan salahkan suami langsung kita introspeksi apa yang salah mungkin waktu ngobrol suami dengan istri kurang maka ngobrol suami dengan istri subuh ngobrol mama apa salahnya papa apa salah mama saling introspeksi bahkan saling ngobrol satu dengan yang lainnya kalau papa punya salah maafin ya ma kalau mama juga punya salah maafin ya jadi enak kita tidak akan cari kenyamanan di luar rumah istri kita pandai masak kita bisa makan di rumah ketika istri kita tidak pandai pijat eh kita pijat di luar rumah ini kalau mending kalau pijatnya sama yang biasa tunanitra ini pijatnya plus plus lagi gini plus plus maksudnya bahaya pelakor perebut laki orang yang paling penting dalam pelakor adalah keimanannya itu saja karena dasar rumah tangganya juga sudah salah tujuannya gitu kalau tujuannya ibadah niat dan caranya pasti benar harus benar karena Allah kalau niatnya salah caranya salah bermasalah pasti rumah tangganya kalau niatnya ibadah caranya pun harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka ikuti yang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya wanita dijaga hijabnya soba ketika dijaga hijabnya suami pun akan sadar oh iya ketika beriman kepada Allah kita sama-sama hijrah mama harus jaga hijab papa jaga urat juga begini cara papa jaga urat papa juga harus jaga pandangan mama juga jaga pandangan papa jaga kemaluan mama juga terus jaga kemaluan antara kita harus saling memotivasi satu dengan yang lainnya untuk keimanan maka ketika berjalannya rumah tangga nikmat kalaupun suami ketemu wanita yang lebih cantik tapi tidak di hijab dia tidak akan tertarik yang bahaya kalau suami ketemu dengan wanita yang lebih cantik di hijab syari'i lagi lebih seleh lagi ini yang bahaya nah makanya ada beberapa kasus juga ada beberapa kasus seorang laki-laki menceraikan istrinya karena dianggap istrinya sudah tidak sunnah istrinya gak di hijab dengan sunnah istrinya kemudian memperlihatkan lengannya wah diperlihatkan lengannya pergelangan lengannya kemudian katanya kamu sudah tidak syari'i lagi aku ceraikan kamu betapa sedih mendengarnya jangan salahkan iya kamu wanita kita yang tidak mendidiknya kita yang salah kita yang gak mendidik seorang wanita untuk faham betapa pentingnya menjaga aurat betapa pentingnya dia menjaga pandangan betapa pentingnya dia kemudian menjaga kehormatan suami maka laki-laki jangan mudah memutuskan untuk kemudian menceraikan wanita kita istri kita untuk kemudian karena urusan dia tidak nyunah lagi enggak bersamai wanita itu bersamai istri itu untuk kemudian dia melakui proses hijrahnya kita latih tapi kan apakah kita akan berdosa wallahi ketika upaya kita seterusnya untuk kemudian mengajak istri kita lebih taat kepada Allah Allah menyaksikan itu Allah menyaksikan itu betapa besar pengorbananmu dakwahmu untuk mengajak istrimu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah catat itu sesungguhnya balasan di sisi Allah lebih baik kau sudah menasehati istrimu belum juga ikut untuk kemudian berubah Allah tidak akan kemudian melihat kau yang berdosa kau sudah berupaya dengan sebaiknya untuk mengajak istrimu berhijab tapi apa daya istrimu ternyata belum mau berhijab maka seorang istri pun demikian ketika istri melihat suami gak suka melihat teteh dihijab teruskan hijabnya jangan ikuti perintah suami yang melarang teteh berhijab teruskan hijabnya berapa banyak suami yang tidak suka melihat istri dihijab ma tolong ma kalau lagi ondangan hijabnya dilepas aja ma kuno banget sih papa gak suka malu tau gak papa sama mamah yang dihijab kayak ibu-ibu insya Allah subhanallah gak usah teh hijab aja dandan biasa aja ke ondangan biarin suami bilang apa kata suami mah kok gini sih dandannya mah kok ini kita mau ke ondangan loh mah mama kok dandannya begini amat mah beda kayak di rumah katakan kepadanya aku hanya akan memberikan dandanan terbaikku kepada suami yang aku cintai bukan kepada laki-laki yang lain badanku tubuhku semua kecantikan dalam diriku hanya untukmu katakan padanya bahwa aku mencintaimu karena Allah kenapa terbalik sekarang wanita lebih tampil maksimal ketika di undangan ketika di pernikahan orang dia tampil maksimal dia ingin menjadi ratu pesta hari itu saja bahkan ada yang tidak sedikit dia mengambil mic dari biduan dangdut kemudian dia menjumbangkan lagu selamat malam satu lagu dari saya yuk semuanya yuk insya Allah subhanallah ngeri ini seorang wanita jaga kemuliaanmu jaga kehormatan Kang tapi saya seorang penyanyi Kang insya Allah subhanallah gimana saya hijrahnya step by step step by step sabar step by step kalaupun nanti sudah menikah suami mengatakan tinggalkan profesimu tinggalkan itu ikuti kata perintah suami yang tahan seandainya kau mengatakan Kang saya model Kang bagaimana Kang perhatikan perhatikan busananya apakah kemudian kau terlalu mengumbar kecantikan dan keelokan tubuhmu tidak ada yang namanya Mr. World tidak ada Mr. World Universe ada yang ada itu Miss Universe Miss Universe ada Mr. Universe tidak ada kalau Sekong Universe ada laki-laki transgender kan ada ya dilombakan tapi laki-laki transgender itu sampai tertipu itu kemarin Ustadz Isuf Burhanuddin ke Thailand Kang Muni bilang Ustadz tidak ada yang kadeah subhanallah insyaallah kesenangan laki-laki itu melihat tubuh wanita yang cantik tapi mohon maaf laki-laki yang cakep pakai kolor doang kemudian lenggak-lenggok itu gak nikmat dilihatnya guluh nih ngalih sop tanya seorang wanita gak ada yang suka itu melihat ada wanita ihh seksi ampun kolornya malah wanita gak suka begitu laki-laki begitu teteh yang lihat nih gak ada kan udah pernah sering sebut Zuyina Lina Syubusha Wati Minan Nisa dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dicintainya yang pertama wanita laki-laki melihat wanita spesial memang luar biasa dia penasaran banget wah bahkan imajinasinya sudah melompat di batas waktu pada saat itu wah bahkan bisa terngiang-ngiang dalam mimpinya bahkan terus terpayangkan wanita itu kuatnya memori seorang laki-laki menyimpan tentang wanita itu kuat banget beda sama wanita kalau wanita senangnya satu dengan belanja barang-barang emas perak barang-barang kuda pilihan dan yang kedua dengan kata-kata wanita melendoi dengan kata-kata salah dia mah sejauh apapun perjalanan hubungan kita aku tidak akan pernah meninggalkan selama siapapun wanita yang cantik berusaha untuk merebut hatiku selama engkau senantias ada di sisiku insyaallah aku tetap memilihmu aku ingin sesidup sesurga hanya bersamamu engkau lah khadijahku mapal langsung nyata melendoi coba mamakala laki gitu papa seandainya ada laki-laki lain yang berusaha merebutku cekla laki-laki saya emang emang hese romantis kalau teteh ke laki-laki kalau laki-laki ke wanita melendoi perempuan itu yang kedua belanja barang wanita marah suami istri gitu ya kamu berubah oke oke marahan sudah sejam marahan sejam marahan gampang mah aku gak mau ngobrol sama kamu kata istrinya udah gak usah aku ngajak aku ngobrol aku benci sama kamu yaudah tadinya mau ngajak ke TSB belanja kapan ini bisa berubah wanita ngeduanya barang dan belanja eh barang dan kata-kata maka kalau laki-laki lewat fisik maka wanita yang disuruh untuk memerintahkan seandainya sebaliknya seandainya wanita yang lebih tertarik kepada fisik laki-laki pasti ada perintah untuk berhijab wahai laki-laki hijaplah dirimu tutup auratmu wah sebaik-baiknya enggak yang ada kebalikannya laki-laki disuruh disuruh apa tidak disuruh nutup aurat dia nutup aurat dengan baik tapi ketika wanita diperintahkan nutup aurat dia buka dengan luar biasa coba luar biasa sekarang yang paling sering laki-laki kalau di TV laki-laki yang ngumbar aurat wanita yang ngumbar aurat dan mohon maaf bagian tubuh mana yang sering dia perlihatkan disitu yang akan jadi sumber penyakitnya insya Allah ya begitu subhanallah lihat kalau sering mengumbarkan bagian dadanya dadanya sering dipamerkan digeber-geberkan eh hati-hati penyakitnya akan sumbernya dari situ penyakitnya sumbernya akan dari situ minimal mohon maaf kanker payudara ada aja benjolan ada penyakitnya disitu apa yang sering dipamerkan dari situ yang akan muncul kemudian penyakitnya lihat aja kalau sering memamerkan wajah penyakitnya dari situ nanti insya Allah surat cinta dari siapa siap oke brother and sister villa kemudian Quran surat an-nur ayat 31 itu pertama menahan pandangan mereka memelihara kemaluannya jangan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak jadi pakai perhiasannya gak usah heboh biasa aja perhiasan yang biasa pakai kutek boleh boleh untuk waktu-waktu tertentu untuk kemudian jangan terlalu sering pakai kutek pakai parfum juga saya sarankan untuk pilih-pilih tempat seandainya teteh jalan dari Kang Boni lewat Kang Boni dari sana lewat ke sini teteh udah 500 meter lewat tapi parfumnya masih nyampe disini perhatikan ini yang akan menjadi kemaksiatan baru untuk kita maka hati-hati pakai parfum pun seadanya saja kalaupun mau ketemu dengan akhwat-akhwat silahkan pakai parfum untuk sekedar tidak bau kasem hapek gitu ya pakai sedikit saja kalaupun bisa hindari kalaupun bisa hindari kalaupun mau bersama suami ketika di rumah baru itu pakai parfum parfum krim Nike kemudian baru lagi pakai hand body lesionnya kemudian ada lulurnya Shinzui yang 27.500 pengkuang itu luar biasa saya suka diam-diam ngambil nanti istri pap kenapanya udah habis lagi Shinzui mama siapa yang pakai padahal aku latihan karena laki-laki juga harus tampil maksimal berada harus membuat hasrat bagi wanita ya kewe lah ngomong nanya ayah bab khusus ngeri lah pokoknya kemudian disini baru diperintahkan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya kain kerudungnya ke dadanya berarti nutup ke sini kalau teteh sudah dihijab tapi masih digoda salah satu penyebabnya adalah kita belum sempurna dihijabnya gitu aja masih sering digoda masih ketat mungkin masih pakai celana jeans mungkin belum di kaos kaki mungkin atau kemudian ini hijabnya masih belum lebar mungkin gitu kalau sudah dilebar masih kemudian digoda maka kemudian ada yang bermasalah memang satu yang bermasalahnya adalah dari laki-lakinya itu yang jadi permasalahannya Assalamualaikum Uhti Uhti syari'i banget tampilannya Uhti tadi bagus ya pengajiannya Uhti jangan lupa sholat subuhnya Uhti jangan lupa tahajudnya Uhti sekarang sahur pakai apa dibalas sama Uhtinya minggu depan saya nikah itu loba modus orang itu langsung kapilaan akhirnya maka lihat hendaklah mereka menutupkan kain kerurunya ke dadanya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami itu bawah-bawahnya ayah mereka ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau perempuan putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita Dan janganlah kalian Mereka memukulkan kakinya Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan Memukulkan kakinya agar perhiasan Agar terlihat perhiasan yang mereka biasa sembunyikan Itu biasanya wanita Yahudi yang suka pakai Gelang Iya namanya apa itu teh? Gege Gege Oh gengge Gege Halus ngeran aja Gege Makanya gengge Di kakinya supaya kemudian Kenciring-kenciring gitu teh Kemudian kalau dia lari Kenciring-kenciring Sehingga ucing orang ya Ucing orang tak pakai Satu dan bertobatlah kalian kepada Allah Kemudian Wahai orang-orang yang beriman Supaya kalian beruntung Jadi akhirnya dikuncinya dengan Taubat Sulit dihijab Kalau belum benar-benar taubatnya Maka syarat hijab yang pertama Benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah benar taubatnya Insya Allah Teteh ketika memutuskan untuk berhijab Tidak ada pikiran untuk kemudian bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena hijab itu yang akan melindungi diri Teteh dari Kemaksiatan Teteh jadi malu Sok aja Mohon maaf Mohon maaf Seandainya dulu teteh sering ke bar Sering ke bar Misalkan ke Apalah yang di Bandung ya Ada Cloud9 Ada Southbank dan lain-lain Dulu misalkan disana Tiba-tiba ketika teteh sudah keluar Mau kesana pakai hijab Rada gak enak itu Bukan rada gak enak Emang gak mau aja Sudah dihijab sekarang Gak bisa Aku gitu-gitu Sok Entung sering dulu Misalkan ke Black Sari Ke Black Sari Ya Ketika sekarang Pakai gamis Pakai kopea Mau datang kesana Sok Asakumah Emang ada yang tertahan itu Salah satunya Ketika kita menjaga Ketahanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti Pasti yakin kepada Allah Allah akan jauhkan Dengan sifat-sifat kemaksiatan Yang dulunya hingga Kepada diri kita Salah satu ciri taubat kita Diterima adalah Kita benci Kepada kemaksiatan kita yang dulu Maka ketika teteh melihat Seseorang yang belum dihijab Emang ada tuh Kebencian kepada yang belum dihijab Tapi bukan orangnya Sifatnya Orangnya jangan dibenci Orangnya harus kita sayangin Bahkan kita ajak Untuk kemudian dia bisa berhijab Yang harus kita benci Justru Sikap perlakuannya Itu yang harus kita benci Kalau orangnya jangan Tetap melakukan baik kepada mereka Kalau sudah benar bertalbatnya Dia akan memutuskan segala sesuatu Berdasarkan apa yang Allah suka Dan apa yang Rasulnya suka Dia akan berusaha milih Benar gak ya saya kalau kayak gini Suka gak ya Allah kalau saya begini Suka gak ya Allah saya begini Oh iya Allah senangnya begini Begini Bukan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita benar-benar mengatakan I love you Ya Allah Aku benar-benar cinta kepada Maka ketika tumbuh Bakal muncul pengorbanan dan perjuangan Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Berat memang dihijab Lebih berat kalau tidak dihijab Berat menjaga aurat Lebih berat kalau tidak dijaga auratnya Bukan kesulitan Yang membuatmu takut Tapi ketakutan itu yang membuatmu sulit Jangan pernah mencoba untuk menyerah Jangan pernah menyerah untuk mencoba Dan jangan pernah coba-coba untuk Menyerah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kalaupun kita merasakan Betapa gerah dan lelahnya Teteh berhijab Ketahuilah Balasan di sisi Allah itu Lebih luar biasa Allah jaga kebaikan Kang saya niat hijab dulu Karena pacar saya Sekarang saya sudah putus Apakah saya diterima pahalanya Insya Allah Diterima pahalanya Niat kita terus perbaiki Kenapa Allah sebutkan Ada orang yang niat hijrahnya Bukan karena Allah dan Rasulnya Artinya Dalam proses hijrah Memang itu kadang dilewati sama kita Ada orang yang niat hijrahnya Bukan karena Allah Memang karena mau nikah Memang karena mau Gini Banyak alasannya Tapi kita diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memperbaiki keimanannya Dengan menumbuhkan apa Al-hayau minal iman Dengan menumbuhkan rasa malu Di dalam diri kita Malu Dilihat sama orang auratnya Malu Ketika teteh malu Teteh bakal lebih hati-hati Dalam menjaga pandangan Bahkan menjaga aurat Ikhwan juga demikian Engkau mengatakan kepada seseorang yang berjilbab hatinya Tidak akan pernah bisa Yang menjibab hatinya Yang harus pertama dilakukan adalah Jilbab Luarnya Otomatis hati pun akan terikuti Seandainya engkau melihat ada seseorang yang sudah berhijab Tapi ahlaknya belum baik Ketahuilah dia pun dalam proses Tapi seandainya seorang melihat ahlaknya baik Tapi dia tidak dihijab Ketahuilah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang yang beriman Pasti dihijab Orang yang beriman Pasti akan belajar Untuk memperbaiki ahlaknya Untuk menjadi lebih baik Itu orang beriman Siapakah yang lebih baik Orang yang beriman Berahlak baik Atau orang yang tidak beriman Berahlak baik Orang yang beriman Dan berahlak baik Standar ukuran benarnya Al-Hakum Mirbik Yang standar benarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia akan terus bersikap Saya Banyak kesalahan dan dosa Maka teman saya pun Bisa jadi lebih mulia Karena standar ukuran kemuliaan Itu bukan harta Bukan tahta Atau cinta kepada makhluknya HTC Tapi standar kemuliaan itu adalah Taqwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setidaknya Kami disini Sedang belajar Untuk meniti jalan taqwa Dengan belajar dihijab Tidak saling menghina Dengan proses hijabnya Masing-masing Tidak ada yang merasa Lebih baik ketika sudah dihijab Dengan tertutup Tapi bisa jadi Ada sahabat kita Yang baru belajar hijabnya Tapi hatinya bersih Untuk menerima kritikan dan masukan Dan bahkan senantiasa menangis Setiap dia ingat kemaksiatan yang dulu pernah lakukan Tapi ada seseorang yang sudah baik hijabnya Tapi dengki iri hidup di dalam hatinya Maka hijabnya hanya menjadi casingnya Tapi tidak pernah merubah ketakwaan di dalam dirinya Sedangkan kata Rasulullah S.A.W Taqwa ha'una Taqwa ha'una Taqwa ha'una Taqwa itu disini Dalam hati kita Jangan berkata iman Kalau belum lurus hatinya Jangan berbicara hati Kalau belum lurus lisannya Seseorang yang beriman senantiasa akan mengatakan sesuatu Yang ia sanggup untuk melakukannya Dan dia terus berlatih untuk memantaskan diri Ketika mengatakan Di setiap solat kita Maka kita akan terus memperbaiki diri kita Saksikanlah ya Allah Kamilah orang-orang yang beriman kepadamu Kamilah orang-orang muslim yang berserah diri kepadamu Terima taubat kami Terima penghambaan kami Dan terima proses kami untuk lebih dekat kepadamu ya Allah Kami orang-orang manusia yang senantiasa Inahu kana zuluman jahula Senantiasa berbuat zulim Dan bodoh Banyak kesalahan yang kita lakukan Kita sadari Kita tahu itu tuh salah Tapi tetap kita lakukan Betapa bodohnya kami ya Allah Tapi engkau senantiasa Membukakan pintu taubatmu Selebar-lebarnya kepada kami Alangkah beruntungnya kami Mendapatkan cinta yang besar darimu ya Allah Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terus setiap waktu kita Allah tidak pernah bosan Mendengar doa kita Namun kita yang selalu bosan Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya mendapatkan amanah Dari Ustadz Yusuf Burhanuddin Ada yang namanya golden time Waktu yang terbaik Waktu emas yang dimiliki manusia Sebagai waktu pembuktian cinta kepada Allah Jangan mengatakan cinta Kalau golden time tidak mampu kita renggau Tidak mampu kita raih Golden time itu waktu di sepertiga malam Di antara waktu Satu lima sembilan Jam dua Sampai dengan sebelum subuh Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan Yang pertama Sholat tahajud Tidak harus tidur terlebih dahulu pun Tidak masalah Tapi golden timenya Ingat jam itu Tahajud Perbanyak baca Quran Perbanyak baca Quran Dan perbanyak dengan istighfar Karena Allah menyebutkan dalam Quran surat An-Nuh Ayat 10 sampai 12 Istighfar itu membukakan jalan riski yang luar biasa Memperbaiki keadaan yang tadinya buruk Memberikan kemudahan yang tadinya sulit Mendatangkan sesuatu yang tadinya pergi Bahkan lebih baik Dengan apa? Dengan istighfar Sholat tahajud Perbanyak baca Quran Perbanyak istighfar Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Angkat tanganmu sejejar dengan pundak Kemudian harapkan doa yang luar biasa Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan Seandainya ada seseorang yang berdoa di sepertiga malamnya Maka dia akan seperti seseorang yang melemparkan busur panah Yang melemparkan anak panah Lepas dari busurnya Dan tepat mengenai sasaran Artinya doa di sepertiga malam ini memang ajib luar biasa Kalau kita punya banyak masalah Problematika yang kemudian mengganggu keresahan jiwa kita Tidak bikin kita tenang Resah nih Gundah Galau isinya Maka Wasallu billayli wa nasuniyam Solat malam ketika seseorang manusia yang lain sedang tertidur Bukan hanya tidur fisik Tapi tidur dalam artian dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Karena banyak orang yang bangun di sepertiga malam Tapi nonton UCL UCL, UEFA European apa Champion Mereka nonton MotoGP Mereka nonton Wrestling Ada yang juga main dota Ada Makanya yang disebut tertidur Bukan hanya tidur fisiknya Tapi tidur Wuhaniyah batiniyahnya Dia lupa dalam mengingat Allah Sedangkan teteh dan ikhwan Bangkit Wasallu billayli wa nasuniyam Bangkit Kemudian ketika orang lain sedang tertidur Teman-teman bangkit Dan kemudian mengingat Allah Ambil wudhu Tahaju Solat Setiap beres solat Perlama dua bagian Ruku Dan sujud Dalam setiap sujud Sebutkan doa-doa yang terbaik Masya Allah Insya Allah Berada di siservillah Kita senantiasa akan tenang kehidupan kita Dan disikomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Khusnul khatimah Insya Allah Itu teh Kalaupun ada yang menghina Quran surat al-arab Ayat 176 Itu jadi kunciannya Memang jangan dibalas Buang-buang waktu Buang-buang energi Kalau ada yang menghina Mencacimaki kita Dengan hijab kita Dengan proses hijrah kita Kayak Mohon maaf Disitu disebutkannya seperti kalbun Kolbu itu hati Kalau kalbun Anjing Saya sedang ngomong hewan ya Bukan lagi ngomong kasar Dogi Sorry saya ganti kata-katanya Dogi Seperti dogi Yang dia menggonggong Kalaupun kita halau nya Dia akan tetap senantiasa menggonggong Karena dia senangnya menggonggong memang Masya Allah Dua jam baru datang air minumnya Enggak 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 bercanda Subhanallah Insya Allah Itu Yang bisa saya sampaikan Kemudian Kemudian Oke ada yang mau dipertanyakan Dipersilakan Oke bismillahirrahmanirrahim Mungkin sebelum kita mulai sesi Tanya jawab Ada yang bisa menggunakan kertas Ada juga yang bisa Menanyakan langsung Tapi sebelumnya Saya pengen memberikan kesempatan yang sama Untuk bertanya kepada teman-teman sebelumnya Yang pengen menggunakan kertas Boleh dikeluarkan dulu kertasnya Yang kalau misalkan Mau menggunakan mic Nanti akan diberikan kesempatan Sebelum Sebelum masuk ke tanya jawab Mungkin beri dulu 10 menit Ada sosialisasi dari YPM Tengah apa Oh iya silahkan Silahkan Oh iya Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Mungkin masih ada yang perlu mencerna pertanyaan Atau segala macam kayak gitu Jadi diberikan waktu 10 menit Untuk mikir dulu Dan diolah kata-katanya Sebelum itu Kami dari rumah Amal Saman Pengen menjabarkan sedikit sosialisasi Tentang harta kita gitu Kalau misalkan disini teman-teman Pengen tanya dulu Ada yang tahu Kalau misalkan kita rejek mau berapa Nanti saya satu Kakutnya tete pulangnya kemaleman Oh gitu Nanti tolong Akhwat yang kemaleman Dijaga sama Ihwan ya Sesuai perjanjian kita ya Yang pulangnya kecilenyi Tolong temenin Yang pulangnya kecilmahi Tolong Tete yang paling jauh rumahnya dimana Banjaran Ada yang kebanjaran gak man Banjaran atau banjiran Tete di banjaran Naik angkot naik apa Naik motor Berdua Bertiga Ada yang kebanjaran gak pulang Ada yang Eh akbar kebanjaran ya Oh bojong suang Nanti bisa bareng sama akbar Teman aku Nih Anti modus akbar Masih sekolah juga Dia sejauh juga Keni kasih Ya bar ya Gak mau pacaran juga dia Kayanya Bagaimana jika orang tua kita Meminjam uang kita Eh Orang tua kita Meminjam uang Riba mungkin Bagaimana jika orang tua kita Meminjam uang Riba Bagaimana kita Sebagai anak yang masih Dikasih uang jajan dari Harta Riba tersebut Apakah kita akan Makan makanan haram Lalu bagaimana solusinya Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Riba haram Ngeri banget Ngeri banget Tidak akan pernah berkah Harta yang dikembangkan dengan Riba Maka tinggalkan Riba Dan kalaupun orang tua Masih begitu Kita ingatkan kepada orang tua Dan kita berlepas dari itu Bagaimana cara berlepasnya Kita bertobat kepada Allah Dan niatkan untuk Selesaikan riba itu Niatkan untuk Selesaikan riba itu Insya Allah Nanti Allah kasih rizkinya Untuk kemudian kita bisa Lepas dari riba Setelah lepas dari riba Don't do it again Jangan lakukan lagi Karena ngeri brother Diperangi oleh Allah Dan Rasulnya Wah Nggak akan bisa kita Ya Jadi Bahkan yang ngerinya Kalau makanannya sudah haram Doa kita sulit Diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kayaknya makanannya Kita harus jaga Hati-hati Setiap makanan kita Dari mana Ada orang yang sudah putus Itu putusnya karena Allah Tapi si cowok Kayak masih mengharapkan Si cewek Sedangkan ceweknya Udah benar-benar Nggak mau pacaran Itu gimana Ya Biasa aja Biarin aja Kita menikapinya Supaya Nggak ingat-ingat lagi Kalau nggak mau Ingat-ingat sama mantan Ingat-ingat Allah Maka kita Nggak akan ingat sama mantan Kalaupun ingat mantan Ingatnya tetap ke Allah Kenapa? Karena pas ingat mantan Ingatnya karena Kemaksiatan yang pernah kita lakukan Sama dia Yang jadinya bahan istighfaran kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh nggak Ingat sama mantan? Boleh Kalau jadi bahan istighfaran Kalau jadi bahan pengharapan Nggak usah Nggak penting Mantan kita Buktikan sama mantan kita Ketika kita diputuskan Kita bisa menjadi yang lebih baik Itu Jangan kemudian kita Jangan kemudian kita malah Jadi jatuh gara-gara mantan Mantannya jadian kita yang hancur Mantan udah bahagia Biarkan aja Belum tentu dia juga bahagia selamanya kan Buktikan kita Dengan mendekat kepada Allah Kita lebih bahagia Meskipun kita sendirian Tapi tetap bahagia Karena kita bersama Allah Cara ngajak teman yang dulunya hijab Syari'i banget Sekarang jadi gaul gitu Pakai jeans Wah insyaAllah gimana sayang ya Gimana ya Ajak ngobrol baik-baik Ajak ngobrol baik-baik Kenapa? Motivasinya apa? Dan kasih ayat-ayat yang tadi Secara perlahan ya Perlahan Kasih ingatkan Dulunya syari'i banget Tiba-tiba dia begitu Kayaknya ada permasalahan Kekecewaan Kayak beberapa artis yang membuka hijabnya Tapi Allah selalu tunjukkan itu jalannya Ada artis di satu sisi yang membuka hijabnya Karena pulang dari salah satu negara Tapi Allah kasih juga Artis yang dulunya seksi banget Seksi banget Tapi kemudian dia bertobat Sampai kemudian menangis air matanya Mengalir gara-gara dia Minta Tolong dihapus foto dan videoku yang dulu Karena aku khawatir itu menjadi dosa Jari'ah Ini ngeri banget Selalu ada lawannya tandingannya Kasih Kasian gitu soalnya Dan kita masih ingat Teteh bagus banget Teteh masih ada pikiran Kepekaan untuk Ngingetin teman teteh itu bagus Sok ingetin Teteh kasihan sayang soalnya Jika ada orang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah Tapi masih terasa sulit dan pedih hati Merasa berat meninggalkan itu Bagaimana Mengikhlaskan seseorang karena Allah Maksudnya Jika ada orang yang ingin mengikhlaskan seseorang karena Allah Tapi masih terasa sulit dan pedih hati Oke Nah yang tadi berarti Barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia Atau karena seseorang yang ingin dia nikahi Maka hijrahnya dia akan mendapatkan itu Tapi tidak akan pernah mendapatkan Allah dan Rasulnya Maka ikhlaskan diri kita Benar-benar hanya karena Allah itu Dengan cara kita tidak harus mengingatnya lagi Dan bahkan tidak berharap dia kembali Maka luar biasa kata Allah Seandainya manusia Senantiasa berharap kepada makhluk Maka Allah akan timpakan pedihnya dia dalam Pengharapan Karena betapa inginnya Allah Untuk menjadi satu-satunya Ia yang diharapkan Maka Allah ingin mengalihkan perhatian Teteh Untuk kemudian kembali kepada Allah Berapa banyak seorang wanita Seorang pria Manusia Hamba Allah Yang kadang harus diingatkan Dengan cara teguran terlebih dahulu Dikasih masalah Baru kita lebih dekat sama Allah Kalau kita lagi kenikmatan Kita lupa sama Allah Sekarang kita banyak masalah Datang ke masjid Ketika tidak punya masalah Lupa ke masjid Lagi banyak masalah Semangat cancelingnya Tapi ketika sudah selesai masalahnya Canceling tidak akan pernah dilihat Bahkan kemudian Ada abu-abu lima juga Dikasihnya tetap satu Karena saking pelitnya jadinya Padahal Seandainya iman sudah tertancap dalam dada Dia akan memberikan Apa yang dia cinta Hartanya Apapun dia kasih Pengorbanan di jalan Allah SWT Sekarang kita sampai batas jam 9 Secukupnya saja Cara ngasih tau Atau saran yang baik Untuk buat teman Yang hijrah Karena cowok gimana Dia sampai pernah galau Saat cowok itu Enggak Ngabarin dia Dan bilang Aku hijrah tuh Karena cowok Satu Dia tetap mendapatkan Pahala dari kebaikan Yang dia lakukan Tapi yang berikutnya Hijrahnya ini Karena cowok ini Yang harus kita luruskan Karena sampai Jangan sampai Nanti cowoknya meninggal Cowoknya Ninggalin dia Dia berhenti hijrahnya Maka kita perlu Menguatkan Nah Cara menguatkan itu Adalah membangun Kesadaran akal Karena manusia itu Terkuatkan dengan akalnya Coba aja gini Kalau menara Evel Adanya dimana? Paris Bukan di London Di Paris Nah pertanyaan Udah pernah kesana? Belum Pede banget kita ngomongnya Menara Evel Itu ada di Paris Padahal kita belum pernah Kesana Tapi karena kesadaran akal kita Mana buktinya Ada bukti-buktinya Bahkan datanya semakin kuat Jadi semakin kekuatkan Bahwa menara Evel Itu ada di Paris Kalau ada yang bilang Menara Evel Ada di Tasikmalaya Itu sesat kayaknya Walaupun ada Miniaturnya ya Menara Evel Di Tasikmalaya Ataupun ada yang bilangnya Di London Berarti Salah Nah konsep teman-teman Yang sedang berhadir hijrah itu Memang harus terbangun akalnya Dengan diskusi ringan Dan kemudian Dia diajak kesadaran Untuk hawas ilmi Haus akan ilmu Bagaimana caranya? Dibangkitkannya dengan cara Bisa dengan membaca Atau menghadiri majelis ilmu Atau video satu menitan Atau dengan Postingan-postingan Maka dia diajak Untuk memulai Sesuatu yang baik Mosting sesuatu yang Eh Ngefollow sesuatu yang baik Kemudian dia Ngedengerin sesuatu yang baik Bertemu dengan orang-orang yang terbaik Jangan ditinggalin Teman yang begini Tetap harus ditemenin Karena dia butuh Teman untuk memproses Hijrah ini Untuk menjadi lebih baik Ingat Jangan ditinggalkan Jadi kalau kayak teman-teman Kita dulu Pernah bermaksiat Kepada Allah SWT Dan dengan teman-teman kita Lingkungan kita yang dulu Kemudian kita harus hijrah Kemudian kita mengatakan Tinggalkan lingkungan yang dulu Bukan berarti Kemudian kita benar-benar Ninggalin lingkungan yang dulu itu Suatu saat kita akan Kembali kepada mereka Untuk kemudian Mendakwahi mereka Untuk kembali kepada jalan Allah SWT Insya Allah Ini Kalau ada yang gak dijawab Pertanyaannya Insya Allah saya jawab di Instagram Di Instastory Bagaimana caranya Menasehati Atau menanggapi Teman yang suka pada Pada adanya public figure Yang beropini Namun tidak sesuai dengan Ajaran Islam Saya juga suka Kadang sama opini Public figure Yang memang Bukan Islam bahkan Kayak misalkan Eh ini maksudnya gitu gak Bagaimana caranya Menasehati Atau menanggapi Teman yang suka Pada adanya Public figure Yang beropini Opini public figure Tapi jauh dari Ajaran Islam Kalau opini public figure Tapi jauh dari Ajaran Islam Ya jangan diikutin Jangan diikutin Public figure Yang kemudian Kayak yang melepas hijab Kemudian teteh ikutin Opininya Bener juga sih Kata dia gitu Gak usah Contoh-contoh Yang paling terbaik Yang itu ada Di diri Rasulullah Muhammad SAW Dan Rasulullah Kepada seorang wanita Sudah mensyariatkan Bagaimana menjadi wanita Yang terbaik Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ulurkan Bertapa bersyukurnya Seorang wanita Yang mengulurkan jilbabnya Di sisi yang lain Ada wanita lain Yang mengulurkan Waktunya Untuk dia berjilbab Sedangkan teteh Sudah mengulurkan Jilbabnya Mengulurkan kainnya Tapi sebagian wanita Yang lain malah Mengulurkan waktunya Sampai akhirnya Dia meninggal Dan kain pun Tetap terulurkan Di seluruh tubuhnya Bahkan Untuk kemudian kita Diwafatkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat ya Kebahagiaan tertinggi Adalah Kita tidak diwafatkan Dalam keadaan Bermaksiat kepada Allah Padahal Awalnya Teteh belum berhijab Tapi Teteh tidak diwafatkan Oleh Allah Dalam keadaan Tidak berhijab Allah kasih waktu Buat teteh Bertobat Bahkan sekarang Teteh bisa berhijab Ini kemuliaan Yang teteh dapatkan Seandainya dulu Allah kasih Kemudian kematian Teteh sebelum berhijab Insyaallah Subhanallah Dimana kita Tempat kita Tapi Allah Muliakan Teteh sekarang Allah jaga Allah kasih Kesempatan Teteh Allah kasih teman-teman Yang sayang sama Teteh Untuk Ngingetin Teteh berhijab Maka bersyukurlah Kita punya teman-teman Yang terbaik Yang senantiasa Ngingetin kita Di jalan Allah Meskipun kadang dulu Kita caci terus dia Tapi dia sabar Ngingetin kita Bahkan ngajik kekajian ini Untuk kemudian Memantapkan dia Untuk berhijab Jangan tinggalkan teman itu Bersamai dengan teman itu Bersyukur kepada Allah Ya Allah Terima kasih Engkau tidak Mewafatkan Kau dahulu Ketika aku membuka Urat Dan sekarang Masih diberikan Kesempatan Untuk memperbaiki Tawbat Ya Allah Subhanallah Allah telah Menjadikan Teteh menjadi Sebaik-baiknya Perhiasan Dunia Insyaallah Wah ini panjang Kayaknya ini Curhat Maaf pertanyaan saya Sedikit keluar Dari tema hari ini Begini kan Saya mahasiswa semester 6 Dan saya jauh tuh Hati Pada adik tingkat saya Ya mas Tiga film FTP Saya berencana Ingin bertaruf Dan apabila Allah mengizinkan Saya akan menghitbahnya Selesai studi saya Kurang lebih Satu tahun lagi Menurut Akang Bagaimana pendekatan Dan langkah awal Yang saya harus lakukan Berhubung adik tingkat saya Tersebut Dengan Sangat menjaga diri Dari lawan jenis Yang bukan mahrumnya Dan saya pun juga Tidak terlalu dekat Dengannya Mohon pencerahannya Kang Jazakallah Kang Boni Mugia lancar Selalu urusannya Amin Amin Ya Rabbah Amin Ya Rabbah Amin Amin Ya Rabbah Amin Satu Kalau belum Kalau sudah ta'aruf Apalagi Ini kapan ta'arufnya Ingin bertaruf Oh baru ingin Belum berarti Tinggalkan Kalau begitu Jangan menaruh harapan Pada makhluk Capek Niksa Belum tentu Dia yang terbaik Untuk kita Siapa yang lebih tahu Yang terbaik untuk kita Allah Sesuatu yang menurutmu Baik Belum tentu Menurut Allah Baik Sesuatu yang buruk Menurutmu Tapi belum tentu Menurut Allah Jomlo Mungkin kata kita Buruk nih Aduh ya Allah Saya jomlo Buruk Tapi belum tentu Menurut Allah Terus kita mencintai Seorang adik kelas kita Cinta beda dengan Kasmaran Kalau kasmaran Nyeseknya di dalam dada Makanya ada ungkapan Seperti ini Kalimat ingin Beda dengan butuh Kalau butuh Didatangkannya Datangnya dari Allah Kalau ingin Datangnya dari Hawahu Napsu Datangnya Napsu Maka boleh gak Berkeinginan Memiliki suami yang soleh Bukan ingin Butuh Suami yang soleh Bukan ingin Kalau ingin Cenderung kurang Ingin itu Cenderung kurang Motivasinya Kalau butuh Ekspresinya lebih apa Daya Daya dorongnya Lebih kuat Kita butuh Wanita soleha Atau ingin Wanita soleha Butuh Wanita soleha Untuk Membersamai Kehidupan kita Dan menemani Anak-anak kita Kelak nanti Maka butuh Kalau ingin Masih datangnya dari Hawahu Dan bisikan dari Iblis Makanya tadi Tulisannya pun Seperti ini Ini ada yang namanya Psikologi Dari penulisan Cara penulisan Bahkan Deg-degannya Dia sedang nulis Dia banyak salah tulis ini Jadi dia Ada ragu Dalam menulisnya memang Jadi ini Jauhin Dekatin Allah Fokus dari Allah Mending teteh Beresin dulu Semesternya Beresin semesternya Perbaiki hubungan dengan Allah Nanti baru ngobrol sama orang tua Saya ingin menikah Atau ngobrol sama teman yang soleh juga Untuk kemudian cariin teman saya Yang Jodoh yang terbaik buat saya Atau cari ke Murobi Minta ke Murobi Untuk jodoh yang terbaik Kan jodoh jaman tiga Biasanya Dari keluarga Dari teman Dari Murobi Cara mendapatkannya Bertakwa kepada Allah Berdoa kepada Allah Bersirat rahmi Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu Insya Allah Sudah jam sembilan Rasa-rasanya Kayaknya Masih banyak pertanyaan Yang belum Dibereskan Tapi insya Allah Saya akan dijawab Di Instagram saya Di Instastory Mungkin jam 12an Instastorynya baru dibuat Nanti bisa dilihat Di Instastory At Handi Boni Silahkan unfollow Mantan-mantannya Unfollow semua laki-laki Follow laki-laki Satu-satunya saya Gak masalah Kalau laki-laki Unfollow semua wanita Follow semua wanita Tapi jangan coba-coba Memfollow istri saya Karena dia satu-satunya Bidadari yang kucinta Saat ini Di Bandung Semoga Allah melimpahkan Keberkahan yang terbaik Untuk kita semua Dan semoga Allah Memberikan kemudahan Kelancaran Dalam segala urusannya Dan semoga Allah Istiqomakan kita semua Jangan lupa Untuk golden time Ayo kita mulai Latihan Golden time Sebelum subuh Seenggaknya Sholat witir juga Gak masalah Tutup sama witir Sebelum subuh Itu udah luar biasa Latihan dulu Yuk kita latihan Mudah-mudahan Kita senantiasa Di istiqomakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan saling bendoakan Akhwat yang pulangnya Kejauhan dan tidak Membawa kendaraan Silahkan hubungi panitia Insyaallah Kami akan Siapkan kendaraan Untuk kemudian Mengantar akhwat pulang Kemudian yang Yang akhwat tadinya pulangnya jauh Bisa kontakin sama panitia Untuk ditemenin sama teman-teman Yang ada disini Supaya nanti dijaga Ya temannya Dijaga nanti ya Diikutin sampai dia aman Dan kalau laki-laki Ada yang rumahnya jauh Silahkan Dipersilakan pulang saja Selamat Kalau ada ikhwan yang pulangnya terlalu jauh Luar kota Silahkan hubungin ke panitia Insyaallah akan kita ganti ongkosnya Kalau ada yang belum makan Silahkan ada tukang nasi goreng di depan Makan disana Kalau yang luar kota Insyaallah kita teraktif Itu yang saya bisa Saya sampaikan pada malam hari ini Terima kasih untuk atas kehadirannya semuanya Mudah-mudahan ada yang bermanfaat Yang bisa kita dapatkan Bila hitafiq walidaya Subhanakolomi hamdika Shadu'ala ilahi lantah Stavfiruka Wa'atubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh